Pemerintah Tim Regu penyelam berhasil membawa 20 kantong jenazah dan serpihan pesawat Lion Air JT610 ke KN Sadewa. Dan kita bergabung dengan reporter Glenn Joshua yang ikut bersama kapal Sadewa milik tim Basarnas yang menyisir perairan Karawang, Jawa Barat. Halo Glenn. Ya sih. Ya Glenn, bagaimana dengan hasil pencarian untuk hari ini? Apa saja yang sudah ditemukan selain 20 kantong jenazah? Ya, ya sih. Hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini untuk penemuan jenazah sendiri, KN Sadewa sudah berhasil mengevakuasi 23 kantong jenazah sejak tadi pagi. Dimana 20 kantong jenazah 5 menit yang lalu baru saja dipindahkan dari kapal speedboat ke atas kapal dari KN Sadewa tempat saya melaporkan saat ini. Dimana tadi saya melihat ada 2 speedboat yang mengarah dari arah kapal milik Pertamina yang menjadi pusat titik pencarian pada hari ini. Dan kedua speedboat tersebut membawa 20 kantong jenazah berwarna kuning untuk bisa dievakuasi ke KN Sadewa ini. Dan selain 20 kantong jenazah tadi saya juga melihat 3 plastik bening dimana ketiga plastik tersebut berisikan barang-barang pribadi milik korban yang juga berhasil diambil oleh tim penyelam yang berasal dari Basarnas, TNI dan juga Poli serta sejumlah relawan yang ikut pencarian pada hari ke-6 di perairan kerawang ini. Dan setengah jam ataupun sekitar pukul 15 lewat 30 menit tadi satu kantong jenazah juga berhasil eksekuasi selain tadi pada hari pada tadi siang ada 2 kantong jenazah juga yang dipindahkan dari kapal speedboat ke KN Sadewa ini. Tadi saya melihat bahwa pada tadi siang ada ditemukan juga 1 sepatu boot berwarna coklat, tas coklat, dompet berisikan sejumlah uang mata asing, charger dan juga sejumlah kartu identitas yang berada di dompet dan juga tas yang berhasil ditemukan oleh tim SAR pada hari ini. Dan untuk diketahui memang dari 23 jenazah yang tadi dievakuasi ke KN SAR Sadewa, 2 kantong jenazah sudah dipindahkan ke KN SAR Rupada untuk bisa dibawa ke POSKO, DICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sedangkan ke 21 kantong jenazah lainnya saat ini memang masih berada di atas kapal dari KN SAR Sadewa. Yasi dan juga pemerintah untuk diketahui memang untuk hari ini fokus pencarian dari tim SAR ataupun tim gabungan adalah pencarian atau penelusuran di dasar laut. Sehingga untuk kapal-kapal besar seperti kapal SAR Sadewa tempat sampel aporkan ini tidak bisa berpartroli dikarenakan jika kapal ini berkeliling maka akan membahayakan ratusan penyelam yang diterjunkan pada hari ini di dasar laut. Sehingga kapal-kapal ini berfungsi untuk bisa menampung penemuan-penemuan yang berhasil dilakukan ataupun diambil oleh para tim gabungan. Entah itu korban dari penumpang Lion Air JT-610 ataupun serpihan dari pesawat yang berhasil evakuasi dari dasar laut. Sebagai gantinya tadi patroli sendiri dilakukan oleh sejumlah helikopter yang diturunkan oleh Basarnas dimana tadi siang saya menemukan sekitar dua helikopter yang memang mengitari perairan Karawang ini untuk bisa membantu para petugas yang berada di kapal untuk bisa melihat apakah ada objek yang mengambang di permukaan laut dari perairan Karawang Jawa Barat ini. Dan saya dapat melaporkan hingga pukul 16 lewat ini dimana tim dari gabungan penyelam baik itu dari Basarnas, TNI, Dengopori dan juga sejumlah relawan masih berada di dasar laut untuk bisa terus me-evakuasi sebagian mungkin korban dan juga serpihan-serpihan dari Lion Air JT-610. Dan untuk titik pencarian sendiri memang masih difokuskan di bawah kapal Victoria milik Pertamina dimana titik tersebut adalah ditemukan ya black box pada beberapa hari yang lalu. Ya baik Glenn, tadi Anda sebutkan bahwa fokus pencariannya di dasar laut dan juga sudah ditemukan 20 kantong jenazah dan selanjutnya apakah penyelaman yang dilakukan hari ini juga berhasil menemukan main body dari pesawat Lion Air? Ya ya sih saya dapat memastikan bahwa tadi ada temuan besi sepanjang 2 sampai dengan 4 meter dimana saya menurut analisa saya bahwa itu adalah bagian dari sayap dan juga jendela dari pesawat Lion Air JT-610. Dikarenakan penemuan ini cukup besar dibandingkan penemuan-penemuan dari serpihan-serpihan pesawat Lion Air JT-610 kemarin. Dan memang sudah dipastikan bahwa itu adalah bagian badan dari Lion Air JT-610 dikarenakan saya juga melihat adanya branding dari Lion Air yang terdapat di besi yang dievakuasi oleh tim penyelam tersebut. Dan saya juga melihat bahwa ada serpihan-serpihan lainnya yang berukuran lebih kecil dimana serpihan tersebut adalah diduga menjadi bagian dalam dan juga luar dari jendela pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di Perlain Kerawang pada beberapa hari yang lalu. Selain itu juga ditemukan pelampung yang biasanya ditaruh di bawah kursi dari penumpang dan besi-besi sebesar sejengkal tangan orang dewasa yang berhasil dievakuasi oleh pihak dari Basarnas dan juga tim lainnya. Selain itu tadi sekitar pukul 13.30 satu buah speedboat dari titik pencarian juga berhasil mengevakuasi sejumlah serpihan lainnya. Dan saya juga melihat ada satu gear besi yang berhasil dievakuasi oleh tim penyelam. Dan saat ini memang untuk serpihan yang sebesarnya 3-4 meter itu tersebut dan juga sejumlah serpihan kecil lainnya itu sudah dievakuasi ataupun dibawa ke Tanjung Priuk C2 dengan menggunakan KN Sar Group pada sekitar 2 jam yang lalu. Dan untuk diketahui tadi direktur utama dari Lion Air, Edward Sirait juga sempat meninjau langsung pengevakuasian dari serpihan pesawat Lion Air pada hari ini. Dimana tadi ketika serpihan yang berkurang cukup besar tersebut dievakuasi ke atas KN Sar Sadewa, Edward Sirait juga langsung meninjau pemindahan serpihan tersebut. Dan tadi ketika serpihan-serpihan yang berhasil ditemukan hari ini dibawa ke Tanjung Priuk, Edward Sirait juga mengikuti KN Sar Group pada untuk bisa pulang ke JITC 2 di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Memang penemuan ini adalah lanjutan dari penemuan yang dilakukan oleh tim gabungan yang kemarin berhasil mengevakuasi ban dan juga menemukan mesin dari pesawat Lion Air JT-610. Untuk diketahui memang untuk main body sendiri, sejumlah pihak salah satunya adalah Kolonel Laut Iswarto dan Satgas Sartani Air memastikan bahwa sejumlah serpihan yang berhasil dievakuasi beberapa hari ini adalah bagian main body dari Lion Air. Namun pihaknya mengatakan bahwa memang di dasar laut tidak ditemukan serpihan berukuran besar dari badan Lion Air JT-610. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan para penyelam yang sempat saya wawancari kemarin, di mana mereka mengatakan bahwa kondisi di bawah laut adalah serpihan-serpihan kecil yang berjumlah banyak dan juga terkumpul dan juga berserakan bersamaan dengan adanya juga sejumlah korban penumpang Lion Air JT-610 yang masih berada di dasar laut. Sehingga untuk itu kemarin Kepala Basarnas Muhammad Syawgi mengatakan bahwa bagian badan pesawat yang berukuran besar sampai dengan saat ini belum ditemukan, di mana tim penyelam hanya dapat menemukan serpihan-serpihan badan dengan ukuran yang kecil. Iya sih. Ya Glenn, lalu bagaimana dengan upaya pencarian kokpit voice recorder yang masih belum ditemukan hingga hari ini? Hingga pukul 16.15 menit ini saya dapat memastikan bahwa tim gabungan masih terus berupaya untuk menemukan CVR dari Lion Air, di mana kokpit voice recorder ini memang sangat dibutuh. Neliti apa penyebab kecelakaan dengan mendengarkan percakapan suara pilot dan juga co-pilot serta petugas yang berada di bandara. Walaupun memang saat ini ataupun dua hari yang lalu tepatnya VDR, ataupun salah satu black box dari pesawat lain Air JT-610 berhasil ditemukan oleh tim gabungan, namun Kepala Basarnas Muhammad Syawgi mengatakan bahwa saat ini seluruh tim masih all out untuk menemukan CVR dan juga korban, serta serpian-serpian dari pesawat lain Air JT-610. Saat ini saya dapat melaporkan memang fokus penyelaman masih di dekat kapal Victory, di mana kapal-kapal kecil sudah merapat sekitar pukul 8, dan memang di saat para penyelam tersebut sudah diterjunkan ke dasar laut, maka area di sekitar kapal Victory tersebut steril dari kapal-kapal besar, karena dapat membahayakan para tim gabungan penyelam yang diterjunkan. Dan tercatat ada sekitar 127 penyelam yang diterjunkan. Data tersebut kami dapatkan dari Basarnas, Jawa Barat, di mana penyelam-penyelam tersebut terdiri dari sejumlah penyelam, baik itu dari Basarnas, Kopaska, Denjaka, Taifib, Posi Semarang, dan juga Indonesian Diver. Baik, terima kasih Glenn atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali pemirsa. Demikian laporan Glenn Joshua dari Perayaan Karawang, Jawa Barat. Selamat menikmati.